Selamat pagi, Anda menyaksikan Headline News pukul 11 waktu Indonesia Barat. Presiden Jokowi Dodo akan berkunjung ke kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah siang ini. Salah satu agendanya adalah meninjau fasilitas pendidikan yang sempat lumpuh akibat kabut asap. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh reporter Metro TV Ade Mulya di Palangkaraya. Ada seberapa besar antusiasu masyarakat Palangkaraya menyambut kedatangan Presiden Jokowi Dodo? Ya, betul sekali Maria Lizia. Saat ini Presiden dikabarkan sudah mendarat di Bandara Cilikriwut, Palangkaraya dan langsung akan menuju ke SDN 8 Pahandut yang ada di belakang, tepat berada di belakang saya. Dan kalau kita simak atau lihat secara bersama-sama sekolah dasar negeri ini memang berada di dalam perkampungan dan memang berada di atas rawa-rawa dan Presiden Jokowi Dodo bisa saja mengunjungi sejumlah sekolah dasar negeri yang memang berada di pinggir jalan atau dengan kondisi yang lebih baik namun Presiden Jokowi Dodo lebih memilih akan berkunjung ke sekolah dasar ini. Dan bisa dilihat sejumlah siswa sekolah dasar sudah untuk sekolah dasar negeri 8 Pahandut ini sudah mulai masuk sejatinya memang mereka masih harus libur hingga tanggal 2 November mendatang. Dan mereka sudah mulai bersiap-siap untuk menunggu kehadiran dari Presiden Jokowi Dodo dan Presiden Jokowi Dodo memang diagendakan hari ini untuk mengunjungi selain sekolah Presiden juga diagendakan untuk mengunjungi kawasan Tumbang Nusa sebuah kawasan yang ada puluhan kilometer di luar kota Palangkaraya untuk meninjau pembangunan dan infrastruktur blocking canal yang sudah beliau canangkan pada kunjungan sebelumnya. Seperti saya informasikan tadi bahwa sejumlah sekolah yang lain memang masih diliburkan menunggu hingga tanggal 2 November mendatang dan saat ini saya sudah bersama dengan dua rekan cirik saya yang siswa kelas 5 sekolah dasar yang bernama Rahman dan juga Ansyari. Rahman, ini sudah kangen nggak sekolah lagi? Kangen. Sudah berapa lama diliburkan? Sekitar dua bulanan. Dua bulanan. Nah, kalau misalnya ini Presiden benar-benar sudah hadir, apa harapan untuk Pak Jokowi? Supaya tidak ada asap lagi dan hilang tahun depan. Oke. Nah, kita juga akan ke Ansyari. Ansyari, ini persiapan untuk ujian. Kan sebentar lagi ujian. Apa nih persiapannya? Belajar. Belajar ya? Selama libur, selama dua bulan ini, ngapain aja Ansyari di rumah? Belajar dan bermain. Apa harapan untuk Pak Jokowi nanti? Kalau misalnya Pak Jokowi datang ke sini, apa yang ingin disampaikan? Supaya hilang asap. Supaya tidak ada asap lagi. Ya, itu tadi harapan dari anak-anak dari sekolah dasar, ada Ansyari dan juga Rahman ya. Dan mereka berharap tentunya tahun depan tidak ada asap lagi sehingga mereka bisa beraktifitas normal, bisa mengerjakan tugas-tugas dan bisa proses belajar-mengajar secara normal. Dan kami masih menantikan kehadiran dari Presiden Jokowi Dodo yang memang kalau kita lihat asap sudah sedikit-sedikit sirna dan memang sudah udara semakin bersih. Namun tentunya untuk kehadiran Presiden Jokowi Dodo ini masih memiliki nilai strategis secara politis maupun secara sosial dan juga psikologis. Karena masyarakat di sini hampir lumpuh aktivitas secara ekonomi dan juga sosial. Demikian, Maria. Baik, harapan yang tulus tadi ya Ade dari anak-anak. Semoga terwujud. Ade mulia, terima kasih untuk informasinya. Siapakah yang akan menari riang saat Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujastuti benar-benar melalisasikan niatnya untuk mundur dari Kabinet Kerja Pemerintahan Jokowi JK? Pada pertengahan Mei 2015, Susi pernah berkicau melalui Twitternya bahwa ada pihak yang berani membayar 5 triliun jika dirinya mengundurkan diri. Melalui akun Twitter miliknya, Menteri Susi menuliskan tentang adanya pihak yang menginginkan dirinya mundur dari jabatan sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan. Susi menyebut bahwa ada pihak yang bersedia membayar hingga 5 triliun rupiah jika ia bersedia mundur dari jabatannya sebagai Menteri. Susi menulis bahwa dirinya tidak akan menjual nurani dan kebebasannya karena Indonesia terlalu hebat untuk ribuan triliun. Susi menegaskan, kehormatannya lah yang membawanya mendapat jabatan Menteri meski ia hanya lulusan SMP. Menurut pengamat politik Yunarto Wijaya, kicauan Menteri Susi tentang penawaran uang 5 triliun untuk mundur dari jabatan Menteri menunjukkan adanya indikasi intervensi dalam penyusunan Kabinet. Yunarto menilai keberanian Susi untuk mengungkapkan tawaran untuk mundur adalah bentuk dari idealismenya yang menegaskan dirinya tak bisa diintervensi. Artinya isu reshuffle ini kan suka atau tidak bukan hanya menjadi wilayah prerogatif presiden lagi. Ada pihak-pihak yang merasa berkentingan sangat kuat untuk kemudian mengganti Menteri-Menteri tertentu. Entah untuk kepentingan bisnis, entah untuk kepentingan politik. Nah ini harus dijaga. Jangan sampai kemudian ada intervensi kekuasaan, intervensi kapital yang masuk melalui jalur top-down, melalui lingkaran kekuasaan istana, ataupun secara bottom-up melalui upaya untuk memaksa Menteri-Menteri mundur, sehingga kemudian makna reshuffle ini menjadi bias. Meski hal tersebut ditulis dalam akun Twitternya, namun Susi enggan memberi keterangan secara langsung terkait apa yang disampaikannya di media masa. Tim Liputan, Metro TV Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujastuti tidak pernah sepi dari kontroversi. Keinginannya kembali untuk mundur dari kabinet ditanggapi beragam oleh anggota DPR. Ada yang mengapresiasi, bahkan ada yang mencibir. Berikut adalah cuplikan komentar tiga anggota DPR untuk Anda. Tidak ada yang menonjol begitu ya. Malah kita lihat juga posisinya yang membuat saya kira kontribusi para nelayan yang akhirnya menganggur juga cukup besar ya. Jadi ya saya kira gak ada masalah lah kalau memang dia munurkan diri gitu. Ya, ya. Ya, ya. Walaupun mundur itu hak seseorang ya, seseorang. Tetapi kalau sudah menurut apa ini memperoleh apresiasi, ya ditingkatkan. Itu kan soal pengendalian aja. Tidak bisa diputus secara sepiak begitu. Jadi meningkatkan kinerjanya maksudnya. Saya kaget kalau kemudian Ibu Susi punya rencana mundur. Jadi kalau menurut saya lebih baik Ibu Susi tidak usah mundur. Tetaplah bekerja untuk masyarakat, bangsa, dan negara. Memang sebagai seorang profesional, kemudian masuk wilayah politik, rasanya mungkin dia agak aneh. Tapi itulah, saya ditepasan pada Ibu Susi, itulah dinamika, Ibu. Dinamika, bunga-bunga kehidupan, bunga-bunga demokrasi. Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujastuti tidak pernah sepi dari kontroversi. Keinginannya kembali untuk mundur dari kabinet ditanggapi beragam oleh anggota DPR. Ada yang mengapresiasi, bahkan ada yang mencibir. Berikut adalah cuplikan komentar tiga anggota DPR untuk Anda. Tidak ada yang menonjol begitu ya. Malah kita lihat juga posisinya yang membuat, saya kira kontribusi para nelayan yang akhirnya menganggur juga cukup besar ya. Jadi ya saya kira tidak ada masalah lah kalau memang dia menurutkan diri. Walaupun mundur itu hak seseorang ya, seorang. Tetapi kalau sudah memperoleh apresiasi, ya ditingkatkan. Itu kan soal pengendalian saja. Tidak bisa diputus secara sebiak begitu. Lalu sedang, jadi meningkatkan kinerjanya maksudnya ya. Saya kaget kalau kemudian Ibu Susi punya rencana mundur. Jadi kalau menurut saya lebih baik Ibu Susi tidak usah mundur. Tetaplah bekerja untuk masyarakat, bangsa, dan negara. Ya memang sebagai seorang profesional, kemudian masuk wilayah politik, rasanya mungkin dia agak aneh. Tapi itulah, saya ditepasan pada Ibu Susi, itulah dinamika, Ibu. Dinamika bunga-bunga kehidupan, bunga-bunga demokrasi. Pemirsa seorang ayah di Nia Sumatera Utara tega mencabuli anak kandungnya yang masih berumur 15 tahun hingga hamil. Polisi menyatakan aksi pelaku terjadi berulang kali, dilakukan setelah sang istri meninggal dunia. SG warga desa Siwalu Banua, kecamatan Gunung Sitoli, Idanoi, kota Gunung Sitoli, Nia Sumatera Utara, ditangkap oleh Satuan Reskrim Polres, ditahui mencabuli anak kandungnya sendiri, LG. Aksi pelaku ini telah dilakukan berulang kali, hingga korban yang masih berusia 15 tahun, kini tengah hamil 5 bulan. Perbuatan sang ayah terungkap ketika korban mengeluh sakit di sekolahnya. Setelah diperiksa, korban yang masih berstatus sebagai pelajar kelas 3 SMP ini, diketahui sedang hamil. Ia pun mengaku dicabuli ayahnya sendiri sejak Maret 2015 lalu. Polisi langsung menangkap pelaku dan dibawa ke MAPO Resnias untuk dimintai keterangan. Setelah diperiksa selama 2 jam di unit perlindungan perempuan dan anak PTA, akhirnya pelaku ditahan. Pelaku mengaku melakukan aksinya akibat tidak bisa menahan diri setelah istrinya meninggal dunia. Hasil pemeriksaan dokter pada saat dibawa ke rumah sakit umum diduga keras yang bersekutan dalam keadaan berbadan dua. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat UU nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara ditambah hukuman sepertiga dari hukuman pokok karena pelaku merupakan ayah korban. Dari Nia Sumatra Utara, Khotop Nasution, Metro TV.